Saudara pasca, putusan MK sejumlah elit Partai Gerindra berkumpul di kediaman Ketua Umum sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Sufnida Sekolah Ahmad dan Anggota Dewan Pembina Andrei Rosyada tampak hadir. Pertemuan ini digelar setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan soal syarat Capres-Cawabres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku pihaknya bersama Koalisi Indonesia Manju segera membahas bakal Capres Prabowo Subianto pasca MK kabulkan sebagian gugatan terkait usia minimal peserta Pilpres. Menurut Habibur ada tiga hal yaitu regulasi, kesepakatan para ketumpar pol dan kesediaan orang yang diusulkan terkait Capres Prabowo. Habibur menambahkan, Pak Bo bersama ketumpar pol KIM segera berkoordinasi terkait peluang Gibran Raka Bumi Raka jadi Capres Prabowo. Datang sudah selesai dan yang ada pertanyaan Pak Prabowo cuma usalamen saya, wah udah putus ya? Kurang lebih begitu gitu loh. Itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketumpar. Jadi kan ada tiga hal, Gibran menjadi Capres tiga hal. Pertama regulasi, kalau regulasi memungkinkan. Yang kedua, kalau para ketua umum, kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai politik mendukung menyetujui untuk mengusul. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan. Kan tiga hal. Jadi kita tunggu aja. Yang pertama kan sudah. Yang kedua kan masih didiskusikan terus. Yang kedua ini kan tergantung yang pertama juga. Kalau nggak mungkin kan apakah guna dibahas gitu kan. Tapi yang kedua ini mungkin satu dua hari ini Pak Prabowo bermusawarah dengan para ketum lalu akan memutuskan. Kalau sudah, nah baru kan ada semacam pembicaraan dengan yang bersangkutan apakah berkenan atau tidak. Usai putusan MK Elit Gerindra bertemu di Kertanegara. Bagaimana peluang wali kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka menjadi Bacau Pres Prabowo Subianto? Kita tanyakan pada Jurnalus Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, apa yang dibahas dalam pertemuan di Kertanegara Sore ini? Apakah soal Gibran juga yang dibahas? Ya, Baim. Nanti malam akan ada pertemuan internal khususnya para petinggi Gerindra. Apalagi ini sesuai sekali atau cocok sekali ketika MK sudah mengabulkan sebagian terkait dengan putusan MK. Sangat terdengar nama Gibran Raka Bumi Raka terpilih atau masuk dalam nominasi menjadi Cowa Pres. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan batasan umur ini ada seperti syarat atau mungkin daftar seperti sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ini menjadi peluang masuk bagi Gibran untuk bisa masuk. Nah, apakah hari ini akan diputuskan nama Gibran menjadi Cowa Pres resmi dari Prabowo Subianto? Tidak, itu saja ini masih harus menunggu kesepakatan bersama. Seperti kita tahu bahwa untuk Koalisi Indonesia Maju ini cukup besar atau cukup gemuk. Jadi ini masih harus menunggu persetujuan dari partai lain. Memang kalau kita lihat dari nama-nama yang masuk ini sudah ada empat nama yang masuk. Ini sesuai dengan hasil konferensi persi yang terjadi pada hari Jumat Silam di mana ada empat yang masuk. Apakah nama Gibran masuk atau tidak? Memang dari Prabowo Subianto tidak mengiakan. Tapi yang pasti adanya hasil dari MK ini cukup mengejutkan. Tentu saja menjadi dampak tersendirinya. Apakah akan ada kejutan atau tidak? Khususnya siapa akan mendampingi khususnya Cowa Pres Prabowo Subianto? Kita akan menunggu. Yang pasti pertemuan malam ini membahas terkaitnya pertemuan internal terkait dengan bagaimana langkah partai Gerinda khususnya setelah hasil dari MK ini. Baik. Terima kasih. Jona Hamonangan untuk laporan Andilasud dari Kertanegara Jakarta Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.